Menelusuri jejak sejarah Pontius Pilatus Siapakah Pontius Pilatus? Pontius Pilatus atau Pontius Pilate adalah gubernur kelima di Judea yang saat itu menjadi bagian dari provinsi kerajaan Romawi di bawah pimpinan Kaisar Tiberius Mungkin bagi para umat nasrani sudah pasti mengetahui sosok Pilatus yang terkenal karena melakukan sidang terbuka untuk mengadili Yesus Kristus yang dituduh sebagai penyebar aliran sesat dan pemikiran yang menentang ajaran Taurat bangsa Yahudi saat itu Sebenarnya tidak terlalu banyak sumber sejarah yang menjelaskan secara detail kehidupan pribadi Pilatus Namun ada beberapa sumber yang mampu dijadikan acuan dan referensi seperti buku MBC Gaius tahun 41 Masehi karya tulis dari penulis kontemporer Yahudi Pilo dari Alexandria kemudian Perang Yahudi pada tahun 74 Masehi dan buku barang antik Yahudi karya sastrawan Yahudi Yosefus Diperkirakan bahwa nama Pontius yang diberikan untuk Pilatus adalah nama kehormatan sebagai anggota dari salah satu keluarga terhormat Romawi kuno Keluarga Pontius telah berjasa karena banyak orang penting dalam pemerintahan berasal dari keluarga Pontius Pilatus kemungkinan besar tumbuh sebagai orang terdidik makmur hingga dipercaya memiliki koneksi politik dan hubungan sosial yang baik Pilatus sendiri memang ditulis dalam Alkitab bahwa dia telah menikah tapi satu-satunya referensi yang masih ada untuk istrinya Prokular dimana dia menyatakan kepada Pilatus bahwa ia mendapat mimpi yang mengganggu agar Pilatus tidak berinteraksi dengan Yesus dan hal itu dicatat dalam kitab perjanjian baru Matius pasal 27 ayat 19 dikatakan oleh Yosefus sejarawan bahwa Pilatus Pilatus memerintah selama 10 tahun dan diperkirakan tahun menjabat Pilatus adalah tahun 26 hingga 36 atau 37 Masehi menjadikan Pilatus sebagai salah satu dari dua gubernur terlama di provinsi itu gelar Pilatus sebagai gubernur sebagaimana dibuktikan diatas batu Pilatus adalah prefek Judea gelar kehormatan untuknya di Judea judul prefek untuk Pilatus menyiratkan bahwa tugas Pilatus adalah memimpin militer Romawi saat itu sebagai gubernur Romawi Pilatus juga berhak sebagai pihak yang berwenang untuk menerapkan sistem peradilan Pilatus memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman mati dan bertanggung jawab untuk mengumpunkan upeti dan pajak serta mencairkan dana termasuk mencetak koin karena Romawi mengizinkan pemimpin daerah di tingkat tertentu untuk melakukan kontrol lokal Pilatus berbagi sejumlah kecil kekuasaan sipil dan agama dengan orang Yahudi dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 12 dikatakan Pilatus memiliki hubungan yang sulit dengan Raja Yahudi Galilea saat itu Herodes Antipas atau dikenal sebagai Herodes dikarenakan menurut Pilatus sosok Herodes dapat menciptakan masalah di masa yang akan datang namun ditemukan juga sebuah sejarah informasi yang memberikan gambaran tentang hubungan mereka yang membaik setelah eksekusi Yesus berdasarkan Injil Yohanes pasal 19 ayat 12 ada kemungkinan bahwa Pilatus memegang gelar sahabat Kaisar sebuah gelar yang juga dipegang oleh Raja-Raja Yahudi seperti Herodes Agripa I dan Herodes Agripa II dan juga dimiliki oleh penasihat terdekat Kaisar menurut Yosefus dalam bukunya Perang Yahudi dan Barang Antip Yahudi Pilatus menyinggung orang-orang Yahudi dengan memindahkan ornamen-ornamen ke Kaisaran serta gambar Kaisar ke Yerusalem hal ini mengakibatkan kemarahan bagi orang Yahudi yang menganggap hal tersebut adalah penistaat atau penodaan agama kerumunan orang Yahudi terus menguasai dan menutup area sekitar rumah Pilatus di Kaisaria selama 5 hari Pilatus kemudian memanggil mereka ke sebuah lapangan di mana tentara Romali sudah siap dengan pedang mereka tapi orang-orang Yahudi tidak menunjukkan sedikit ketakutan akan kematian sehingga Pilatus mengalah dan menghapus kebijakan tentang ornamen maupun hal berbau ke Kaisaran dalam Injin Lukas disebutkan tentang orang-orang Galilea yang darahnya telah dicampurkan Pilatus dengan pengorbanan mereka referensi ini telah diinterpretasikan secara beragam dan dianggap merujuk pada salah satu insiden yang dicatat oleh Yosefus atau mungkin insiden lainnya pada pasca yang kemungkinan besar bertanggal pada tahun 30 atau 33 Masehi Pontius Pilatus menghukum mati Yesus dari Nasaret dengan hukuman penyalipan keaslian dari bagian ini sebenarnya masih diperdebatkan ada kemungkinan bahwa takitus menerima informasi ini dari informan Kristen tampaknya Yosefus juga menyebutkan eksekusi Yesus oleh Pilatus atas permintaan orang-orang Yahudi tergemuka sebagaimana disebutkan dalam buku barang antik Yahudi namun teks asli telah dibanyak diubah oleh organisasi Kristen dari waktu ke waktu sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apa yang mungkin dikatakan Yosefus pada awalnya penggambaran Pilatus oleh Injil yang dianggap secara luas nyatanya sangat berbeda dengan yang ditemukan ahli sejarah Yosefus dan Pilau menurut Pilau sendiri Pilatus digambarkan sebagai sosok yang enggan untuk mengeksekusi Yesus namun terpaksa karena tekanan besar oleh kerumunan dan otoritas Yahudi sebaliknya Yosefus mencatat Pilatus sendiri memerintahkan untuk menghukum Yesus di kayu salib menurut Yosefus Pilatus dicopot dari jabatannya sebagai gubernur terjadi setelah pembantaian sekelompok orang Samaria bersenjata di sebuah desa bernama Tiratana dekat Gunung Gerizim dimana mereka berusaha menemukan artefak yang telah dikubur disana oleh Nabi Musa orang-orang Samaria tersebut mengaku tidak dipersenjatai kemudian melaporkan pembantaian ini kepada Musius kemudian memanggil dan mengutus Pilatus ke Roma untuk diadili oleh Tiberius namun Tiberius telah meninggal sebelum kedatangannya tanggal berakhirnya masa jabatan gubernur Pilatus diperkirakan tahun 36 atau 37 Masehi sejarawan gereja Eusebius yang menulis riwayat Pilatus pada abad keempat mengklaim bahwa Pilatus bunuh diri setelah ia dipanggil ke Roma dan merasa hina atas aib yang ia alami kematian Pontius Pilatus masih diperdebatkan oleh sejarawan saat ini yang menyebut Pilatus tidak benar-benar bunuh diri karena dirinya merasa hina atau karena merasa telah bertanggung jawab sebagai sosok yang menyalibkan Yesus Kristus